Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Bluelay yang sedia Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana Cara meng-cut sebuah video Di laptop atau komputer Menggunakan software VSDC Video Editor Kalau tidak salah Versinya 2.1 Versi terbaru tahun ini Oke langsung saja kita menuju Software nya Lagi loading Kita tunggu sebentar Oh iya untuk spekifikasi nya Nanti saya letakkan di Kolom diskrisi Berserta link download nya ya guys Ayo oke Kalau begitu Kalau muncul jendela seperti tadi Kita close Kita click black project Pilih resolusi nya Berserta frame nya Sesuai Keinginan kalian Tapi satu Tapi satu saran saya Kalau semakin bagus resolusi nya Itu juga semakin bagus juga Hasil video nya Itu kalau menurut pendapat saya Pribadi Oke Kita setting Setting dulu Kalau sudah setting nya Kita klik finish Dan ini adalah tampilan awal software nya Lalu pertama yang kita lakukan adalah drag video ini Adalah Pilih file video yang ingin mau di edit Lalu drag Lalu klik Kita tahan Kita tahan Lalu kita arahkan ke software nya Ya kita pilih dulu Lalu kita tahan Lalu kita Menuju ke software nya Lalu kita lepaskan Dan ini adalah Videonya yang saya akan mengedit nya Kita fly dulu Oke Lalu pertama yang kita lakukan adalah Menentukan Detik Keberapa yang ingin kita Mengcut Kalau sudah ditentukan Lalu kita pilih Icon gunting Pilih yang Di dekat segitiga nya itu Lalu kita pilih Yang namanya Dream style Untuk mengcut Video yang Di depannya Bagian depannya Atau intro depannya Maka ia secara otomatis Akan menghapus Intro bagian depannya Kita lakukan Cara yang sama Pada intro bagian Belakang nya Caranya sama Kita atur dulu Ke detik berapa Kita mengcut Lalu kita pilih Icon gunting Lalu kita pilih Dream Untuk menghapus Yang bagian Belakang nya Ada yang sedikit Nggak terhapus ya guys Maaf Saya Salah memperkirakan Detik nya Kita atur lagi Lalu kita Gunakan cara yang sama Gunakan cara yang sama Yaitu gunakan Trim And Nah Dan ini sudah Intronya kita hapus Baik yang di depan Maupun yang di belakang Oke Lalu kita atur dulu Fogmat nya Mau yang MKP Mau AV Mau yang itu Untuk di Komputer Atau di Smartphone Tapi saya Yang saya Mensarankan Untuk Pilih yang Biasa di Komputer Karena Kalau kita Milih untuk Di smartphone Maka resolusinya Terlalu rendah Lalu Kalau sudah Kita klik Export Lalu Tunggu Sampai Loading nya Selesai Oke Kita klik Oke Kita pilih Video Karena Disitu File nya Tersimpan Kita klik Kanan Pada mouse Pilih Yang namanya Oven width Pilih VLC VLC Video Untuk Muta Videonya Dan ini Adalah Hasil Editing nya Jadi Kalau Suka Video ini Silahkan Subscribe Dan bagikan Kepada Teman kalian Mari kita Berbagi Bersama Ilmu Yang Bermanfaat Agar Dapat Agar dapat Menjadi Amal jariah Bagi kita Semua Oke Sekian dulu Tutorial Kali ini Jangan lupa Tunggu video Berikutnya Di Esok hari Jangan sampai Ketinggalan Sekian dulu Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa